Banyak Hidroponik saat ini sudah menjadi tren Terkait tren hidroponik terjadi Karena kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat Masyarakat juga sadar untuk mengkonsumsi makanan sehat Hal inilah yang menjadi ketertarikan Karang Taruna Village Desa Damarsi kecamatan Buduran Menanam dengan cara hidroponik ini menggunakan media air Dan juga bahan porus seperti sekang, pasir, batu apu, dan rockwool Belakangan media tanam yang sering digunakan pada sistem pertanian hidroponik adalah rockwool Rockwool merupakan salah satu mineral fiber yang memiliki keunggulan dalam menahan air dan udara Sehingga pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi pada tanaman berlangsung lebih baik Umumnya rockwool yang dijual di toko berbentuk potongan seperti balok atau lebaran dengan ukuran tertentu Sehingga, untuk penyemain sebaiknya dilakukan pemotongan dengan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm menggunakan cutter atau gergaji Perlu diketahui, syarat utama media tanam untuk hidroponik adalah harus ringan dan mempunyai porositas yang baik Substrat yang digunakan dalam hidroponik mempunyai fungsi yang sama dengan tanah Yaitu sebagai media yang dapat menyerap dan menyediakan air, unsur hara, dan oksigen bagi tanaman yang diserap melalui akar Untuk langkah selanjutnya, setelah rockwool dipotong sesuai dengan ukuran Kemudian potongan tersebut disiram dengan air dan letakkan pada wadah semai atau tray semai Siram rockwool sampai basah Apabila sudah jenuh, buang kelebihan airnya Pada prinsipnya, yang penting rockwool dalam keadaan basah Karena sifat rockwool mampu menahan air yang tidak cepat kering Proses selanjutnya, yakni membuat lubang kecil pada rockwool Untuk membuat lubang semai, bisa menggunakan tusuk gigi atau lidi Buat lubang di tengah kotak yang telah dibagi Masing-masing kotak satu lubang Untuk kedalaman kira-kira setengah cm Kemudian, siapkan benih yang akan disemai Pastikan menggunakan benih yang berkualitas dan jaminan untuk mutunya Perlu diperhatikan juga, tanggal kadar luarsa benih Agar benih bisa tumbuh dengan optimal Lalu, letakkan benih secara satu persatu pada tiap-tiap lubang Dengan menggunakan posisi titik tumbuh mengarah pada bagian bawah sekitar 0,5 cm Yang dapat dilakukan dengan menggunakan pinset atau lidi yang telah dibasahi Untuk memudahkan mengambil biji Untuk tanaman sayuran Dimungkinkan untuk menanam dua biji per rockwool Lakukan satu persatu, sehingga seluruh rockwool yang kamu siapkan terisi benih sayuran yang disemai Khusus jenis tanaman kangkung dan bayam Jumlah biji tiap rockwool sebaiknya lebih dari dua biji Jika proses peletakan benih pada rockwool sudah dilakukan Maka tutup benih dengan menggunakan kresek berwarna hitam Ataupun kain yang gelap Hal ini bertujuan agar benih cepat tunas Atau letakan benih yang telah disemai pada tempat yang gelap Demikianlah proses pemibitan hidroponik oleh Karang Taruna Desa Damarsi Semoga bermanfaat Terima kasih